bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz terkadang terkait dengan suami yang berbohong dengan oligami sudah bertahun-tahun dengan alasan menjaga keharmonisan apakah itu dijadikan halal dan kebohongannya termasuk ke dalam kebohongannya termasuk ke dalam hadis tersebut atau tidak berasakallah khair Ustaz ya ahibatifillah memang ada tiga kebohongan yang diperbolehkan ini masuk ke bab jujur sebenarnya kata Nabi SAW Ustaz itu tidak boleh kecuali di tiga hal yang pertama adalah pembicaraan orang untuk memperbaiki dua orang yang bertikai ketika ada dua orang yang sedang bertikai bagaimana kita mendamaikan orang tersebut kita datang ke Fulan kita sebutkan Masya Allah Fulan ini merasa bersalah ya karena tidak bertegur sahabat dengan engkau datang lagi ke sana seperti itu padahal tidak ada ucapan itu tidak ada cuma memang Parlemat mengatakan Al-Khazib yang dalam hadis ini kalau bisa itu bukan dusta yang terang-terangan dusta tapi ada yang namanya Tauria ungkapan yang memiliki multi-tafsir seperti cerita Abu Bakar Siddiq R.A. ketika hijrah bersama Nabi SAW orang itu banyak kenal sama Abu Bakar karena Abu Bakar dagang ya kering meninggalkan kota Mekah ketika dalam perjalanan itu berpapasan lah Abu Bakar dengan orang-orang yang dengan orang-orang yang pulang dari Tafar itu mereka tanya Abu Bakar siapa orang ini gitu orang ini siapa maka Abu Bakar mengatakan hadarajul yahdini sabir orang ini penunjuk jalannya aku dia yang sedang menunjukin jalannya aku yang bertanya memahami dia itu penunjuk jalan dia jalan menuju ke kota Medina yang dimaksud Abu Bakar adalah jalan menuju ke surga Allah jadi ucapan itu multi-tafsir Abu Bakar berdusta enggak yang dia omongkan benar gitu cuma yang dipahami oleh penanya lain ya terserah dia memahaminya seperti apa jadi tadi dusta yang diperbolehkan bisa jadi adalah tauriya ungkapan yang multi-tafsir yang pertama memperbaiki dua orang yang berdusa yang kedua berkaitan dalam peperangan dalam peperangan itu antum jangan jujur kalau antum menjadi tentara yang ditawan oleh musuh lalu ditanya sama musuh gimana bersembunyi pasukan eh enggak boleh bohong ya maksud raka bohong lalu dia mengatakan harus jujur ya enggak apa-apa ketika itu berdusa ini dalam peperangan boleh berdusa kalau enggak ya abisnya itu dusta yang diperbolehkan yang ketiga hadithur suami istri ketika berbincang ini perbincangan rayu-merayuan diantara mereka ditanya gimana masakannya enak dia mau muntah sebenarnya gimana dan kata dia ketika ditanya umpamanya gimana aku cantik enggak padahal dia lihat istrinya udah semakin tua terus dia kata masya Allah kau cantik sekal enggak kan dia di muka bumi wanita yang lebih indah dari engkau masya Allah padahal suaminya sudah kawin lagi dia ngomong kayak gitu baik kalau bicara tadi dusta yang dusta kalau dia sudah nikah lagi enggak tahu seperti apa dustanya dia bisa jadi ungkapan yang multitafsir gitu maksudnya aku malam ini enggak nginep disini kemana ada kerjaan disana kan ini bukan dusta dusta beneran memang ada kerjaan disana apa ya ngurusin istrinya yang satunya ada kerjaan dia disana ada cerita seorang sheikh yang cerita suami yang yang berdusta ketika itu dia poligam suami ini asal biasanya dia minta izin sama istrinya sampai isya dia enggak pulang kemana mau ikut kajian orang udah ngajin ikut kajian di rumahnya sheikh fulan gitu ya ada kajian ada majelis disana ya sudah seperti itu sampai suatu hari kakaknya istrinya ini datang tanya lah sama adiknya dimana suamimu kata dia Alhamdulillah bang suami aku sekarang suka ngaji gitu ke tempatnya sheikh fulan dia lagi berangkat kesana sheikh fulan kata dia sheikh fulan udah pindah kata dia berbulan-bulan udah pindah kata dia loh bener bang iya kata dia akhirnya istrinya curiga sore hari keesokannya berangkat di suaminya mau ngaji katanya iya bang berangkat diikutin sama istrinya ternyata masuk ke sebuah rumah masuk ke sebelah rumah setelah masuk diketok sama istrinya datang suaminya eh mau apa kesini mau ngaji sama sheikh fulan ada kajian disini seperti itu jadi ingat dusta yang diperbolehkan dalam urusan rumah tangga ini itu dusta yang untuk keharmonisan kalau dibicarakan tadi tapi bukan akhirnya berdusta beneran ya kalau dikatakan dia aku mau berangkat ke tempat kalau ada acara disitu ini itu ya fadol ini kan multitafsir sebenarnya jangan sampai kau berdusta cara nyata dalam bab itu badawallahu'ala selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati